Yakuh minasan, welcome back again with Mr. Kenny disini Nah, berhubung spoiler singkat by Redon udah rilis ya So, tanpa bahasa apa sih gak jelas Monggo, kita ke pembahasan spoil singkatnya oke Let's go Chapter 1063 mengambil judul My Only Family Atau Keluargaku Satu-Satunya Guys, cover story masih melanjutkan tentang apa yang terjadi pada The Wall Cake Island Dimana penyerangan sebelumnya berdampak sangat besar Yakni cracker yang membeku Serta brule yang menangis karena dia tahu kalau puding telah diculik Next, kita berlanjut ke story utamanya Luffy, Chopper, Jinbei, serta Bonnie mengalami perubahan kostum berkat bantuan alat milik Vegapunk Lebih detailnya, Luffy, Chopper, dan Bonnie mengenakan baju yang terkesan futuristik Sedangkan Jinbei berpakaian ala-ala Hawaiian lah alias baju santai di pantai Kemudian keempatnya, bertemu dengan robot kuma yang berseragam layaknya seorang polisi Berbeda dengan biasanya yak, kuma yang satu ini memakai kacamata hitam Serta memiliki bau robot dan tanpa ampun Robot kuma tersebut langsung melancarkan serangan terhadap mereka semua Nah, Luffy sebenarnya bersiap untuk melawan Tapi momen emosional terjadi dimana Bonnie mencegah tinju Luffy Dan mengatakan bahwa kuma merupakan ayah kandung sekaligus keluarga satu-satunya yang ia punyai saat ini Perkataan tersebut juga diiringi dengan gambaran masa lalu Bonnie kecil yang tengah digendong oleh kuma muda Ya, chapter ini sepertinya gak memuat grup Zoro ya Karena perhatian kita selanjutnya beralih ke momen pertemuan antara Lao dan Kuraige di tengah lautan Ya, kalian gak salah dengar Trafalgar di Waterloo sedang berhadapan dengan Marshall D. Ditch Pertarungan intens langsung terjadi antara kedua pihak Untuk pihak Kuraige sendiri ya, ia membawa empat anak buahnya serta keempatnya mempunyai kemampuan buah iblis Pertama, Jesus Barges dengan Riki Rikinomi membuatnya berkekuatan super Kedua, Doc Q dengan Siku-Siku Nomi kekuatannya adalah dapat menginfeksi penyakit kepada targetnya Ketiga, Van Augur pemakan buah iblis Wapu-Wapu Nomi yang memungkinkannya untuk melakukan teleportasi Dan yang terakhir ada Stronger, ia memakan buah iblis Uma-Uma Nomi Mythical Zuan model Pegasus Untuk pertarungannya, Lau sempat melarikan diri ke pulau terdekat Namun Van Augur mengirimkan Barges terlebih dahulu Yang kemudian Barges mengangkat gunung untuk melemparkannya kepada Lau Tak lama dari itu, Doc Q bersama dengan Stronger serta Kuraige menyusulnya Doc Q sempat menyerang Lau hingga Lau berubah menjadi wanita Tapi berhasil dipatahkan Lau berkat kekuatan Haki Kemampuan ini baru Lau pelajari berkat pengalaman bertarungnya di Onigashima Yakni ya, Haki dapat mematahkan kekuatan buah iblis Kini giliran Kurohige yang muncul di hadapan Trafalgar di Waterloo Serta bergumam soal di antara ketiga kapten yang meninggalkan Wanokuni Mana yang akan lebih dulu dihadapi Dan di alaman finalnya, menggambarkan Lau dan Kurohige yang siap untuk bertarung Kurohige menyaruhkan kalau ia akan merebut semua rod monogrip yang dipunyai oleh Lau dari Kaido Tentunya Lau membalas kalau dia sudah siap dan pemenang bakal mengambil semuanya No break next week, minggu depannya, oke?